Kepada yang terhormat, seluruh warga Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Halmahera, Maluku Utara. Dengan segala hormat, saya Anissa Madaniah memberitakan tentang tambang emas yang ada di Halmahera. Pemberitahuan ini sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia dan tiada satupun kata-kata intelek agar seluruh lapisan masyarakat bisa memahami semua apa yang saya tuliskan. Perlu kalian ketahui bahwa tambang emas yang paling terbesar di seluruh Indonesia tempatnya bukan di Papua, tapi tempatnya berada di Halmahera, Maluku Utara. Tambang emas itu milik negara kita, artinya emas itu hanya milik negara, bukan berarti tambang itu milik pemerintah setempat atau bukan milik pribadi pemerintah pusat. Kini tambang emas itu telah diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi kepada pengusaha asing yang berasal dari negara China dengan dana investasi sebesar Rp70.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Kepada pihak asing, harusnya seluruh rakyat Indonesia telah menjadi milioner Yang sekolah digaji, yang berobat ke rumah sakit pasti gratis karena setiap jiwa telah menjadi milioner Tapi, apa yang kita dapat dari hasil tambang-tambang itu? Justru tambang itu habis, dan uangnya bahkan tiada Malahan, rakyat Indonesia semakin miskin saja Para pemimpin Indonesia, semuanya orang-orang buangan Mereka hanya tumpukan-tumpukan sampah tanpa ilmu pengetahuan Lalu mereka menjadi manifest atau pencari jabatan di negeri ini dengan jalan solgok dan suap Manifest ini menghalalkan segera cara untuk memperoleh jabatan Ada menggunakan sistem suap, mengelabui rakyat dengan berkampanye Dan saling menjatuhkan saingan-saingannya di saat kampanye Mereka ini, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Tetapi mereka ini para pelanggar firman-firman yang telah dibuat oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Bahkan, mereka-mereka ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dasar Dan mirisnya adalah gelar mereka dapat dari hasil membeli atau menebus di sebuah universitas Sehingga, mereka membuat kerusakan pada negeri ini Bahkan, mereka pun sangat berani merusak bumi ini Maluku Utara adalah provinsi yang paling terkaya di bumi pertiwi ini Akan tetapi, warganya dimiskinkan secara sengaja Wahai saudaraku, ketahuilah oleh dirimu Bahwa Maluku Utara adalah provinsi termikin se-Indonesia Karena pemerintah pusat dan gubernur Daripada serta wali kota Maluku Utara yang sengaja memiskinkan warga di sana Karena Halmahera mengandung betubara, nikel, tembaga, biji besi, gas, minyak, emas, dan lain-lain Tambang emas di Halmahera potensinya lebih dari 5 kali lipat dari tambang emas yang ada di Papua milik Freeport Tambang emas di Halmahera dirampok secara legal melalui pemerintah pusat Dan tambang itu dirampok oleh PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Sanatova Lokasi tambang tersebut di kota tiduri dikuasai oleh PT Satanova Di kecamatan Oba Tengah dan diberi jatah eksploitasi seluas 9.000 hektare Dan potensi emas enggak bisa ditebak karena emas betat itu sangatlah banyak jumlahnya Di bagian selatan Gosowong Maluku Utara dikelola oleh PT Nusantara Nusa Halmahera Mineral Pada tahun 2016, mereka berhasil mengantongi emas seberat 10 ton Di Pulau Bacan, di Obi, dan di Kayoa Ketiga lokasi ini, pasca pelentikan Gubernur DKI dan pasca pelentikan Gubernur Maluku Akan diberikan secara lelang pada pengusaha yang bermodal sangat besar Ketiga lokasi ini belum dikelola, lokasi ini berpotensi logam emas yang sangat melimpa ruah Jika hasil tambang emas itu dibagikan kepada seluruh rakyat Maluku Maka provinsi akan menjadi nomor satu terkaya di seluruh dunia Tambang emas ini, rencananya, pasca pelentikan Gubernur akan dilelang kepada pihak asing Siapapun keluar sebagai lelang, maka dialah yang menjadi si penguasa tambang itu Presiden, Wapres, Menteri, KPK, BIN, MPR, DPR, Gubernur Hanya mampu menghabiskan seluruh tambang-tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI Entah itu tambang yang berada di laut maupun yang ada di daratan Semuanya diserahkan kepada negara luar Sebab mereka tidak mampu mengelola, tidak mampu mesejahterakan rakyat Karena mereka bukanlah para pemimpin Tapi mereka hanya mampu mesejahterakan dirinya dan keluarga Partainya dan pengusaha asing karena mereka adalah para pengkhianat negara Dan mereka adalah perampok yang sesungguhnya Wahai saudaraku Apabila Presiden Republik Indonesia dan rembongannya mengunjungi provinsimu Itu tandanya Sumber daya alam yang ada di sana akan segera dirampok Untuk diberikan kepada negara adidaya dan uangnya hanya untuk mereka-mereka saja Bahkan mereka selalu berhutang pada negara lain Dan bahkan mereka mencari para investor asing sebanyak-banyaknya Hal ini bertujuan hanya mencari kekayaan pribadi Mumpung mereka masih menjabat sebagai yang disebut di atas Saya Anissa Madania Putri Indonesia yang tidak takut terpenjara dan tidak pernah takut untuk mati Wassalam Mohon difiralkan biar sampai ke tangan para pejabat yang amanah Bahkan mereka-mereka ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dasar Dan mirisnya adalah gelar mereka dapat dari hasil membeli atau menebus di sebuah ifur universitas Sehingga mereka memperoleh